Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Senang dan bahagia rasanya pada siang hari ini Bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan disana Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya Anda sekeluarga dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan Dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada anda Sekeluarga dimanapun soal ini Anda tengah berada Amin amin ya rabbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Taukah anda kelemahan terbesar manusia Bukanlah karena dia miskin ataupun Tidak memiliki kemampuan apapun Tetapi ternyata kelemahan terbesar manusia Ialah dia tidak menyadari bahwa Di dalam dirinya itu ada ilmu Yang dia miliki sendiri bukan ilmu Dari luar tetapi yang terjadi faktanya Manusia malah sibuk mencari Kemampuan ilmu dari luar dirinya Yang notabene ilmu semacam ini Tentu saja adalah ilmu asing bagi tubuhnya Dan jika sebuah ilmu itu asing bagi tubuhnya Maka akan terjadi dua hal ketika manusia itu Awal-awal mempelajari ilmu asing tersebut Di dalam tubuh kita ini ada yang namanya Sel darah putih atau imun Kerjanya imun ini adalah menolak Segala benda asing yang masuk ke dalam tubuh Baik itu bakteri ataupun makanan Nah ketika ada sebuah ilmu atau amalan Yang anda dapatkan dari luar tubuh anda Maka oleh sel atau imun tubuh ini Dikenal sebagai benda asing Dan setiap benda asing pastilah akan dilawan Dan ditolak oleh imun atau sel darah putih kita tadi Inilah kebanyakan para pengamat ilmu-ilmu dari luar dirinya Ketika awal-awal mengamalkan atau membaca Menzikirkan amalan-amalan tersebut Badannya panas Panas ini adalah reaksi daripada penolakan Benda asing oleh sel darah putih tadi Sama seperti ketika kita demam Badan kita akan terasa sangat panas sekali Sesungguhnya panas itu adalah reaksi Dari penolakan sel darah putih Karena ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh Begitu pula yang terjadi ketika kita membawa Ilmu asing dari luar tubuh kita ini Untuk masuk ke dalam tubuh Ini baru masalah yang pertama Sedangkan masalah yang kedua Ketika kita mengambil sesuatu dari luar tubuh kita Termasuklah berguru atau belajar ilmu dari luar tubuh kita Yang kita kenal sebagai ilmu asing tadi Layaknya ketika seseorang itu bertemu dengan orang asing Maka yang pertama terjadi adalah pengenalan terlebih dahulu Artinya dia harus memulai segalanya lagi dari awal Berbeda jika dia bertemu atau berkenalan Dengan seseorang yang berasal dari kampungnya sendiri Tentu saja tidak perlu memulai dari awal lagi perkenalan Nah begitu pula ketika seseorang itu Yang sesungguhnya dia memiliki ilmu sendiri Tetapi dia malah berguru atau belajar ilmu dari luar Maka dia harus memulai amalannya itu dari awal kembali Dan setiap yang awal itu pasti berat kawan-kawan Padahal sesungguhnya di dalam dirinya itu Ada satu titik atau satu organ tubuh Yang berada di punggung belakangnya Tempat segala ilmu Tuhan masukkan atau Tuhan tempatkan Organ tubuh ini kalau dilihat atau disentuh Dia akan berdenyut-denyut Besarnya hanya sebesar jari kelingking kita saja Disebut tulang dia bukan tulang karena tidak keras Disebut lemak dia pun tidak lemak Sebab tidak lunak Dalam ilmu kaji diri Titik atau tempat ilmu yang diletakkan Tuhan ke dalam diri kita ini Disebut sebagai latifah Bukan tujuh latifah Seperti orang-orang tarekat itu Tidak sama sekali Ini berbeda sekali Yang saya maksudkan ini adalah Kita bicara soal sesuatu yang zohir Yang nyata Yang tampak Yang logik Yaitu ilmu dan kemampuan manusia itu sendiri Coba sebentar kawan-kawan renungkan Siapa yang mengajarkan kita kawin Tidak ada satu pun Bahkan kedua orang tua kita pun Menyembunyikan ilmu tentang kawin Sebab mereka sendiri pun ketika kawin juga sembunyi-sembunyi Tetapi anehnya kawan-kawan yang saya muliakan Tanpa berguru Tanpa belajar sedikit pun Tanpa ada pantang larang apapun Kita bisa mengetahui ilmu tentang kawin Bahkan kebanyakan dari manusia menjadi masternya perkawinan Dari mana ilmu ini mereka dapatkan Sebab sejak kecil sampai tua saya rasa Tidak ada orang yang belajar ilmu tentang kawin Nah dari mana ilmu semacam ini manusia itu dapatkan Salah satunya dia dapatkan dari titik latifah tadi Bahwa sesungguhnya manusia itu telah memiliki ilmu sendiri Yang jika titik atau organ tubuh ini diaktifkan Maka yang pasti ada 23 ilmu atau skill Yang akan muncul atau dikuasai tanpa anda berguru kepada siapapun Mungkin orang-orang sering mengatakannya ilmu laduni Ini baru yang 23 saja Sesungguhnya ada ratusan bahkan ribuan ilmu Yang dimiliki oleh manusia itu sendiri Yang berada di dalam tubuhnya Tetapi yang baru bisa saya baca hanya 23 saja Artinya hanya 23 ini saja yang baru bisa diaktifkan Selebihnya masih gue Mungkin butuh 50 atau 100 tahun lagi Saya mengkaji tentang diri ini Barulah mungkin bisa yang 100 atau ribuan tadi Terbongkar semuanya dan diaktifkan Tetapi tentu saja umur tidak akan sampai sepanjang itu Bukti kedua bahwa manusia itu memiliki ilmu sendiri adalah Ketika dia teraniaya Entah dari mana ilmu dia dapatkan Tiba-tiba saja Dia bisa memiliki berbagai macam kemampuan dan keberanian Bahkan kebanyakan di antara kita Orang-orang yang berhasil sampai hari ini Adalah orang-orang yang pada masa lalu Termasuk dari golongan orang-orang yang teraniaya Nah sekarang pertanyaannya Kenapa sewaktu sebelum dia teraniaya Dia tidak memiliki kemampuan apapun Bahkan untuk mencari makan saja Dia bekerja sebagai kuli bangunan Tetapi ketika dia teraniaya Dihina Dibuli Dicaci Diremehkan Tiba-tiba saja dia melejit Menjadi orang yang memiliki kemampuan sangat luar biasa Dari mana dia berguru Dari mana dia belajar Nah jadi sadarilah kawan-kawan yang saya muliakan Bahwa manusia itu telah memiliki skill dan ilmu sendiri Yang jika diaktifkan Maka semua skill dan kemampuan ilmu itu akan muncul Dan nyata bisa dia gunakan sehari-hari Nah kemarin-kemarin ada beberapa kawan-kawan saya yang menyimpulkan Bahwa mengaktifasi titik latipah di punggung belakang ini dengan zikir Ini jauh panjang dari api Sebab zikir tidak akan bisa mengaktifkan ilmu Penyebabnya adalah ilmu jauh lebih tinggi daripada zikir Itulah sebabnya setan atau iblis sangat suka menganggu orang yang berzikir tanpa ilmu Tetapi ketika dia bertemu dengan orang yang berilmu Walaupun mungkin tidak berzikir Maka setan akan sangat ketakutan Karena setan tahu bahwa ilmu makomnya atau levelnya jauh di atas zikir Jadi mengaktifkan titik latipah ini bukanlah dengan zikir Tetapi dengan air Ini mengambil daripada salah satu hadis kutsi yang mengatakan Allah itu berada di arasinya Sedangkan arasinya itu berada di atas air Maknanya air jauh lebih tinggi daripada zikir Posisinya berada di bawah arasi Allah Ta'ala Jadi mengaktifkannya kita menggunakan air arasi Allah Ta'ala ini Yang diteteskan dengan mode tertentu kepada titik latipah yang berada di punggung belakang setiap manusia Tidak kurang tidak lebih dari 5 menit Maka titik latipah yang masih tertutup menyimpan gudang keilmuan ini akan terbuka Dan hasilnya sungguh sangat luar biasa Mudah-mudahan bermanfaat Walau alam bisawab minta ampun maaf jika tersilap kata tersilap dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh